kencangnya itu jangan sampai api itu mati sama sekali tapi kalau begini dia sudah jadi nah ini tinggal dikipas aja wah jadi nih oke kamu pakai karung seperti ini ini dari karung-karung bekas silahkan dipotong disiapkan nah ini keistimewaan karung seperti ini dia akan awet hidupnya harus karung bekas yang baru sayang hehehe kalau yang baru sayang ada yang nyalanya gede nggak nih nah ini mulai hidup dia akan awet akan awet nah posisi ininya dibikin rata gini ya temen-temen ini rata ini rata nah terus di pinggir-pinggirnya dibikin lebih tinggi jadi posisinya nanti untuk nata kalau ini udah nyalanya udah ke sana jadi diusahakan kalau sedang manggang itu jangan pakai minyak karena kalau pakai minyak nanti hasilnya akan baru ini biarkan dia hidup dulu nah sambil kita tata di atasnya kita tata di atasnya diusahakan oksigennya jangan sampai habis jadi ini logika nah mulai kita tata penuhi tapi misalkan jangan sampai nutup semua ya temen-temen jadi ini oksigen tetap ada dari sana dia akan awet tuh lihat kan dia akan awet nah di atas api-api ini selalu kita siapkan ini jadi diusahakan pembakarannya itu di samping kita ikuti nerama apinya nah saat dia meleleh dia akan meninggalkan api terus dan nanti bagusnya bahan ini dia nanti akan habis kipasin boleh belum kipas nanti kalau sudah ada mulai ada baranya baru dikipasin kita ikutin irama apinya kemana kita ikutin nah usahakan arengnya itu akan kebakarnya mulai dari samping nah ini mulai ada baranya jadi pembakaran areng ini akan bagus kena di bagian sisi-sisinya mungkin boleh dilihat dari sini deh itu mulai ada baranya lihat nah disini mulai ada baranya itu kamera ngelawan aku ntar gak kelihatan nah itu ada baranya ya mulai ada baranya nah terus diikuti jadi irama apinya ini mengarah kemana tapi jangan sampai oksigennya habis kalau dia tertutup rapat oksigennya akan habis nah ini kalau mulai baranya udah mulai keluar begini ini silahkan ditatak ke atasnya tapi jangan terlalu penuh dan ini mulai bisa dikipas pelan jangan kencang jadi supaya arah apinya ke dalam ke satu dia mengeringkan kedua baranya akan semakin cepat lihat boleh didekatkan kamera langsung bara kan oh langsung jadi bara tuh iya ya jadi jenis gimana langsung jadi bara langsung oke semakin kencang kencangnya itu jangan sampai api itu mati sama sekali tapi kalau begini ini dia sudah jadi nah ini tinggal dikipas aja wah jadi nih oke jadi gak perlu lama-lama karena kadang-kadang kalau gak tahu trik-triknya ini saya sering melihat orang itu menyalakan api apa menyalakan arang itu sampai berjam-jam sampai keluar keringat darah ini sudah jadi bukan nggak wih ini meet in pak bro gaul tips sederhana tapi sangat berguna bagi musa dan bangsa bagi musa dan bangsa jadi ini tinggal nambah-nambah arang tukang sate mana tukang sate oke teman-teman mantap sip ya kalau kamucken tangan tukang, tanah tangan ketika ketika